Korban hilang atas nama Daniel Tahu Lending yang diketahui berprofesi anak buah kapal pencari ikan KM Betania Sejatra berhasil ditemukan pihak Basarnas di sekitar pelabuhan Munteli Kupang, Minasa Utara pada Sabtu malam. Menurut pengakuan rekan ABK korban Daniel terpeleset pada Jumat malam dari atas kapal, pihak Basarnas yang menerima informasi tersebut langsung bergerak menuju lokasi di area terpelesetnya korban Daniel Tahu Lending. Akhirnya pada hari Sabtu pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah, pihak Basarnas berhasil menemukan korban dengan kondisi meninggal dunia. Korban yang ditemukan ini langsung diserahkan pada pihak keluarga untuk langsung dimakamkan. Dapat kami laporkan, setelah Basarnas Menado menerima laporan, pada kesempatan pertama Menado langsung mengirimkan tim rescue untuk melaksanakan operasi di lokasi kejadian. Namun pada saat pukul 10.36, korban sudah dapat dievakuasi, kemudian dibawa ke rumah sakit Maramis untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Ikut dalam pencarian korban tersebut dari aparat TNI, Polri, KPLP, tim BPD, serta dibantu dengan warga sekitar pelabuhan. Pihak Basarnas menghimbau pada semua warga yang hendak melaut untuk dapat berhati-hati agar terhindar dari mana bahaya.